Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar semua? Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Sebelum ke materi, gimana kalau kita mencari terlebih dahulu Tentang apa sih GeoGebra? Oke, jadi GeoGebra adalah salah satu program matematika dinamis untuk belajar dan mengajar matematika di sekolah GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenweather pada tahun 2001 Menurut Hohenweather dan Putsch 2004 GeoGebra sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran matematika dengan beragam aktivitas yaitu yang pertama sebagai media demonstrasi dan visualisasi yang kedua sebagai alat bantu konstruksi yang ketiga sebagai alat bantu proses penemuan Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang apa sih GeoGebra dan apa sih manfaatnya Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi geometri Jadi, geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang Ada dua macam geometri yaitu geometri datar dan geometri ruang Geometri ruang membahas mengenai pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang atau bangun yang memiliki ruang untuk diisi Contoh-contoh bangun ruang yaitu yaitu balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola Bangun datar merupakan suatu bidang datar atau plane geometri yang terbentuk melalui titik atau garis hingga membangun dua dimensi Contoh-contoh bangun datar yaitu Segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, travesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat Berikut langkah-langkah penggunaan GeoGebra pada pembelajaran matematika GeoGebra terlebih dahulu Nah, disini terdapat beberapa kategori saya akan memilih elementary school math Nah, ada beberapa materi kan di video ini saya menjelaskan tentang geometri jadi saya akan memilih yang ini disini terdapat beberapa latihan atau games namun kita akan memulai dari awal dari yang paling atas kita klik nah disini itu kita disuruh untuk mengelompokkan bangun datar yang ada disini nah kan disini terdapat bangun datar segitiga jadi kita tinggal mencari bangun datar segitiga yang ada disini lalu memindahkannya ke sini oke 1 2 3 4 5 nah kalau misalkan jawaban kalian benar akan muncul emoticon seperti ini lalu akan ada tanda checklist disini untuk kepermainan selanjutnya kita tinggal tekan next nah bangun datar yang kedua yaitu lingkaran sama seperti yang tadi kita tinggal masukkan aja bangun datar lingkaran kesini tinggal mengelompokkannya saja nah kita next lagi bangun datar yang ketiga yaitu trapezium ketiga keperignon kepernica yang tapi nah nah, semakin meningkat levelnya, maka akan semakin rumit juga gamesnya disini tadi kan hanya ada satu kolom, nah sekarang ada dua kolom kolom yang pertama itu persegi kita tinggal cari persegi dua tiga kolom yang kedua yaitu persegi panjang satu dua tiga nah, sekarang ada tiga kolom, yang pertama itu segi tiga satu dua tiga empat lima nah, yang kedua itu persegi satu dua tiga empat lima nah, sisanya ini lingkaran satu dua tiga empat lima kita next untuk yang ini bentuknya itu berupa benda bentuk bangun datar yang pertama itu lingkarana disini itu berbentuk jam dan uang koin yang kedua itu persegi berbentuk dadu lalu ini apa kartu apa apa sih yang ketiga itu persegi panjang ada uang kertas sama buku dan ini yang terakhir oke kita next kalau untuk yang ini berbeda dari yang sebelumnya karena disini kita harus menyatukan bangun datar yang ini untuk dimasukkan atau harus berbentuk seperti yang ada disini oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setiap kolom yang sudah ada petunjuknya disini oke, ringkaran kotak segitiga ringkaran kotak segitiga ringkaran S ringkaran segitiga di lingkaran lingkaran lagi segi eh, persegi persegi lagi segitiga persegi dan yang terakhir segitiga oke kita next nah kalau untuk yang ini itu kita tinggal klik klik saja yang ini tapi kita lihat di ini kita lihat bangun yang ada di sini ini kan lingkaran tinggal klik nah, ini skor yang kita dapat ini lingkaran lagi klik lagi kalau ini layang-layang klik lagi klik lagi nah, segitiga persegi panjang kita tinggal klik-klik lagi saja terus nah, ini enak kecil nah, terus sampai skor yang kalian inginkan oke 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 lagi terus ya itulah contoh dari penggunaan GeoGebra untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika silahkan adik-adik bisa mencobanya semoga apa yang saya jelaskan di dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dalam video ini kurang lebihnya mohon maaf wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh